Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Firul Fitriya Maulinda Dengan NIM 2017 820033 Dari kelompok 10 Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini Saya ingin menampilkan Video tutorial cara pembuatan Tempat cuci tangan dari barang bekas Untuk memenuhi tugas KKN Fakultas Ilmu Pendidikan 2020 Yang bertema edukasi dan islami Berikut video ini Pertama-tama sebelum memulai kegiatan Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya siapkan alat dan bahan Yang harus disiapkan sebelum membuat tempat cuci tangan Yaitu ember Ember bekas Nih ember Nah yang kedua Yaitu keran air Yang ketiga yaitu Lem pipa Bisa dibeli di toko-toko terdekat Yang keempat itu yang harus disediakan Ialah bor Kalau tidak ada bor Bisa menggunakan besi panas Lalu dibolongkan di ember tersebut Ini alat dan bahan yang dibutuhkan Untuk membuat tempat cuci tangan dari barang bekas Langkah pertama yaitu Bolongkan ember tersebut dengan menggunakan bor Setelah dibolongkan dengan menggunakan bor Yaitu Masukkan keran tersebut Kedalam ember yang sudah dibolongkan Selanjutnya Berikan lem tersebut Kedalam ember dan Keran yang sudah dimasukkan Selanjutnya Setelah diberikan lem perkat Didiamkan selama 10 menit Untuk menunggu lemnya kering Jadi seperti ini Tempat pembuatan cuci tangan Dan siap digunakan Untuk mencuci tangan Cara mencuci tangan Yang pertama Tuangkan sabun Di telapak tangan Gosok dengan kedua telapak tangan Selanjutnya Gosok punggung dan selah-selah jari tangan kiri Dengan tangan kanan Dan gosok punggung dan selah-selah jari tangan kanan Dengan tangan kiri Kemudian Jari-jari sisi Dalam kedua Saling mengunci Yang ketiga Gosok ibu jari tangan kiri Dengan berputar-putar Dan sebaliknya Selanjutnya Gosok dengan memutar Ujung jari-jari Dengan telapak tangan kiri Dan sebaliknya Selanjutnya Gosok pergelangan tangan Dengan menggunakan sabun Dan setelah itu Dicuci Dengan menggunakan air Terima kasih telah menonton! sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh